Sari-sari, serta, serta, kecil Surya Sutra Sejahtera itu adalah lembaga non-profit Juga berprofit tentunya Ini adalah Mendampingi petani singkong Untuk mencoba Ulat sutra pakan daun singkong Nah Karena ulat itu pakannya daun singkong Yang pertama kita siapkan adalah singkong Kali ini Di tengah-tengah petani-petani singkong Inilah kita belajar Bagaimana nyambung pelo itu Ini adalah kerjasama dengan Binas Keputanan Namanya Bintek Ulat sutra pakan daun singkong Nah di tempat Dukuh Dringo ini Bendung Semen ini Kami berlatih di tempatnya Pak Zainal Arifin Nah angka kita Target kita adalah Teman-teman petani yang 160 orang itu Kebanyakan perempuan Itu nanti bisa menanam singkong sambung Kenapa singkong sambung Singkong sambung itu Di samping daunnya ini untuk makan Itu telone singkongnya Umbinya itu besar-besar sekali Minimal 25 kilo sak batang Nah kita harapkan mereka itu nanam seribu sat Seribu sat Seribu saja Di luas lahan seribu Nanti hasilnya itu kilo-kilo kita pergirkan 25 ton Nah itu Kita harapannya karena ini singkong Icon singkong itu sebenarnya Gunung Kidul Nah kita rangkep Kita jadikan satu Icon singkong itu dirubah Tidak seperti kemarin Menghasilkan singkong di organera kalap Murah dan sebagainya Ini kita ambil daunnya untuk ulang sutra Singkongnya kita carikan nanti Investor untuk mukaf dan sebagainya Jadi nanti Gunung Kidul itu adalah pusat sutra Di wilayah DIY ini Di wilayah Indonesia ini Karena Ulat sutra pakan daun singkong itu hanya ada di Gunung Kidul ini Karena surya sutra-sutra komitmennya ada di Gunung Kidul yang punya ikon teloh yang kemarin Dulu Zaman mbah kita itu terkenal Malah makan beras itu malah gak sehat Ternyata sekarang ini Tapi kita kembali makan singkong Tapi diolah karena teknologi sudah berkembang Nanti olahan itu lagi sebut mukaf Dan itu lebih baik daripada gantung